...jalannya operasi tersebut. Erik Permana, Fanny Rama, Jawa POS TV. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan produk makanan ringan bihun kekinian tidak memiliki izin edar. Selain itu, proses produksi produk tersebut juga tidak melalui evaluasi keamanan baik mutu, gizi, dan label pangan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito, menyatakan makanan ringan bihun kekinian atau bikini tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Ia menambahkan proses produksi makanan ringan yang dinilai berbau pornografi itu juga tidak melalui evaluasi keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Menurut Penny Lukito, Balai POM di seluruh Indonesia tetap melakukan penelusuran pemantauan terhadap produk tersebut baik di peredaran secara terbuka maupun secara media online. Pihak kami, staff ada yang membeli, mencoba membeli, kelihatannya mereka ngecek lagi. Ini ada hubungannya dengan Badan POM, berhenti. Akhirnya setelah tanggal 4 kami teruskan ke seluruh Balai POM di seluruh Indonesia untuk mengecek. Dan di sini ada dikasih bahwa diproduksi di Jawa Barat ya, Bandung. Yaitu Balai POM Bandung, kurang dari 2x20 saja bisa sampai ke tempat industri. Saat ini lima orang mencipta produk dan satu orang sebagai milik merk diperiksa oleh Kepolisian Jawa Barat. Polisi juga telah menyerang bukti berjudi, makanan ringan bikini, sanyak 144 bungkus, kemasan sebanyak 3.900 lembar, serta bahan bahu dan peralatan produksi. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Nomor Dalas tentang pangan. Akibat perbuatnya, lagu di ancukuman maksimal 5 menyerah dan dendam maksimal 4 miliar rupiah. Astian dan Utap Ratnya, Jopos TV.